Positif COVID-19, mata Vicky Prasetyo disebut merah berair, dilansir dari CNN Indonesia. Artis sekaligus presenter Vicky Prasetyo kini sedang dirawat karena ikut reinfeksi COVID-19. Kondisi tersebut membuatnya tak bisa menghadiri sidang pencemaran yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kabar ini datang dari kuasa hukum Vicky Prasetyo, Ramdan Alamsyah di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kamis 7 Januari. Ia menjelaskan Vicky terpapar COVID-19 karena dalam keadaan kurang fit. Tadi saya video call dengan Vicky, saya tanya bagaimana kondisinya sebelum sidang badannya lemas, kata Ramdan Alamsyah mengutip dari titik hot. Kepada kuasa hukumnya, Vicky mengaku bahwa dirinya mengalami kondisi yang tak fit, seperti badan lemas dan mata merah agak berair. Memang terlihat sangat lemas, tidak fit. Benar, matanya merah agak berair dan mudah-mudahan segera sembuh, kata Ramdan Alamsyah. Selanjutnya, pihak kuasa hukum juga masih terus berkomunikasi dengan pihak Vicky Prasetyo, guna memastikan pelayanan yang memadai untuk kesembuhan artis 36 tahun tersebut. Sementara itu, menurut penunturan adik Vicky, Baby Prasetyo, presenter yang kini dikabarkan dekat dengan Kalina Akhtarani ini, telah mendapatkan tindakan medis dari dokter, seperti mendapatkan info selewat tenaga medis yang datang ke rumah langsung. Ramdan Alamsyah menambahkan, kliennya menginsyaratkan sudah tak fit sejak komunikasi terakhir. Padahal sebelumnya, Ramdan sudah menginta Vicky untuk menjalani sidang. Kalau tadi malam cuma telepon, kalau video call tadi pagi, lagi tiduran karena memang lemes banget nih bro, gak mungkin kesana atau persidangan. Gue bilang lo harus datang, ternyata dalam perjalanan dari rumahnya harus kesini, dia telepon terus bungkasnya. Menurut jadwal yang sudah ditetapkan, seharusnya Vicky Prasetyo hari ini dijadwalkan menjalani persidangan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Angelilka. Namun lantaran itu sidang itu ditunda sampai bulan depan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.